Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku jamaah, sholat isa, sholat tarawih Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah SWT Dalam hidup ini ada dua nikmat besar Yang seakan-akan tidak menjadi nikmat besar Kecuali nikmat itu telah hilang dari diri kita Apa itu? Yang pertama nikmat sehat Sehat itu nikmat yang besar Nikmat yang luar biasa Tapi sering dilupakan bahwa itu nikmat besar Kecuali sudah datang sakit Alhamdulillah kita diberikan sehat oleh Allah Meripatnya ya si awas Melampai tasik akas Mangan tasik ngerasanya enak Bahkan mau sate gulia Nga yang ditambuh Enten? Yang itu juga? Film manggil dulu Insya Allah tasik ngerasanya kepenang Sebab gak setidik Zaman akhir ini Awan raiso turul Bengio raiso turul Kenapa? Karena badannya sedang tidak sehat Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana Yang kepinginnya juga mau puasa Tapi gak bisa puasa Kenapa? Karena badannya sakit Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana Kepinginnya ingin sholat tarawih berjamaah Tapi gak bisa sholat tarawih berjamaah Karena badannya sakit Maka di kesempatan yang bahagia ini Mari kita membaca suruh al-fatihah Yang kita niati doa Mendoakan saudara kita Yang sudah niat ingin tarawih bersama kita Yang sudah niat buka bersama kita Yang sudah niat witir bersama kita Tapi karena badannya sakit Sehingga dia tidak bisa hadir Saudara kita itu adalah Triharsono Oleh karena mari kita membaca fatihah Kita niati doa Mudah-mudahan barukahnya suruh al-fatihah Barukahnya doa kita semua Saudara Triharsono segera diberikan Sehat oleh Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Biniyati Qabul Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Aliki Yomidin Iyakana'ubudu wa'iyyakana'sta'in Iyidina syiratul mustafin Syiratul ladhina'ana'am ta'him Wa'idirma'ubudu wa'iyyakana'am ta'him Wa'iyyakana'u wa'iyyakana'am ta'him We'amu'an inshiliatul ma'ini Jamai' tierra yukur anti Dua Nikmat besar yang sering dilupakan Adalah nikmat kesempatan Jamesek dan sempat oleh Allah Untuk hadir disini, ini nikmat besar Betapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana kepingin datang Sebab pas masuk malam kerja sehingga gak bisa datang Ada saudara kita yang menjadi sopir bis Karena kepingin tarweh tapi kayak nyupir Tapi tidak bisa Solat tarweh bersama Nikmat besar yang kedua sekali lagi Kita masih diberikan kesempatan Waktu yang luang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Marilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya Saudara-saudara ku yang kami rumah di Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam Itu sosok manusia yang sungguh sangat dermawan Tak kalah punya uang Kemudian malam hari tiba kok uangnya masih di rumah Itu Rasulullah kepingin segera Menimpakan uangnya Itu kalau Rasulullah Tapi kalau jenengan Malah disimpen apa kepingin diimpakan Disimpen Oleh karenanya ketika ketemu Ramadan Mari kita berusaha menjadi orang yang dermawan Nah istilahai Benggara PUK Uang senyahnya Gampangan Orada di Uang pelit Uang senyap pelit Buat nantan Buat nantan Saya ngaku Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam Sosok yang paling dermawan Maka kita sebagai umatnya Berusahalah Mencontoh menjadi orang yang dermawan Apalagi ketika masuk di bulan Ramadan Kita berusaha menyisihkan sebagian harta kita Untuk berimpak Untuk bersedekah Yakinlah kalau sampai yang tahu Orang yang di alam kubur sana Saat ini banyak yang menangis Banyak yang menjerit Banyak yang memohon kepada Allah Ingin dikembalikan ke dunia Supaya bisa bersedekah Wa masjid alam hama Oleh karenanya Mumpung kita masih hidup Mumpung kita masih bisa bersedekah Bersedekahlah kita Segenap kemampuan kita Sedekah itu kapanpun waktunya baik Malam baik Siang baik Pagi baik Tapi waktu yang terbaik Adalah di pagi hari Makanya jenengan Diusahakan Nanti malam kalau mau tidur Sakunya dikasih uang 10 ribu atau 20 ribu Supaya besok pagi ketika subuh 10 ribu itu 20 ribu itu Atau paling ele-elean 5 ribu Untuk bisa kita sedekahkan Sebab ketika pagi tiba itu Malekat itu berdoa Malekat yang pertama berdoa Ya Allah Berikanlah ganti Kepada orang yang mau Mensedekahkan hartanya Tapi malekat yang satunya Berdoa lagi Ya Allah Berikanlah kerusakan Kepada orang yang pelit Tidak mau bersedekah Makanya Sekali lagi Di momentum Romadzuan ini Janganlah menjadi orang yang pelit Tapi Jadilah orang yang Termawan Yang selanjutnya Mumpung di bulan Romadzuan Banyaklah kita Memohon Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab insya Allah Doa yang kita panjatkan Saat kita berpuasa Doa yang kita panjatkan Saat di bulan Romadzuan itu Diijabah oleh Allah Al-Baqarah 186 Dimana Di 183 184 185 Di suruh Al-Baqarah itu Menerangkan tentang kuasa Tapi di 186 Kok menerangkan tentang doa Bahwa ini mengisaratkan Doa yang dipanjatkan di bulan kuasa Doa yang dipanjatkan di bulan Romadzuan Itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sempean Sing atini Sumpet Akeh hutang Cepet Akeh sing Dungo Mumpung Ketemu Romadzuan Sing durung ketemu Jodone Dungo Supaya ketemu Jodone Banyaklah berdoa kepada Allah Mumpung ketemu bulan Romadzuan Yakinlah tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin diri kita Bahwa Romadzuan tahun datang Kita masih hidup Mari kita pergunakan bulan Romadzuan ini Untuk meningkatkan ibadah kita Terutama sedekah Dan banyaklah berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang hadir di malam yang mubarakah ini Hidupnya dibahagiakan oleh Allah Sewaktu-waktu mati Hukum khatimah Dan di akhirat nanti dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kiranya ini dapat kami sampaikan Terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.